Oke guys, kali ini kita akan membahas lanjutannya sebelumnya tentang anatomi Kali ini kita akan membahas tentang Engkel Salah satu sendi di kaki yang paling sering kena cedera Siapa yuk yang belum pernah cedera engkel Kalau dilihat secara anatomi sebenarnya strukturnya malah justru banyak jaringan tulang daripada otot Karena strukturnya banyak tulang otomatis ya banyak ligamen sebagai pelindung dan penstabil sendinya Sementara kalau untuk otot-ototnya sih gak banyak Justru malah tendon yang sering banyak lewat disitu Kalau ngebahas soal engkel, otot yang paling banyak kelihatan Ya otot betis, calf Calf itu sebenarnya ototnya banyak Jadi sebenarnya otot kita itu berlapis-lapis Berapa lapis? Ya ratusan Kayak iklan Yang paling kelihatan nih dari calf Yang paling luar itu gastrok Gastrok ada dua, medial dan lateral Di dalamnya lagi ada soleus Nah ada lagi flexor digitorum longus Atau FDL Dia yang gerakin jari-jari kaki Kecuali jempol Kalau untuk jempol Penggeraknya FHL Flexor Flexor halusis longus Nah Paling dalam yang melekat dekat banget sama tulang kering atau tulang tibia Itu tibialis posterior Pusing kan? Pusing sama Kalau dari sisi depan Yang paling kelihatan nih Itu anterior tibialis Terus di bawahnya ada extensor digitorum longus Dan ada lagi E.H.L. E.H.L. Melekat otot yang cukup panjang Namanya Peroneus longus Ada lagi yang lebih pendek Peroneus brevis Nah Otot-otot tersebut Melewati Alias melintasi Menyebrangi Engkel Bukan selat Sunda Ligamen Juga banyak Nah yang paling sering kena Itu kan Kalau keselionya Kayak gini ya Nah Itu Yang paling sering ATFL Ligamen Sebenarnya ada banyak Yang paling akrab ATFL itu Ya deket lah Tapi gak jadian Gastroc Soleus Itu Utamanya adalah Gerakan Plantarflexi Alias Kalau jinjit Nah Balerina Tukang jinjit Nah itu Kalau tibialis anterior Itu Gerakannya Itu Kalau tibialis posterior Itu gerakan Kedalam Mutar ke dalam Nah kalau Peroneus longus Memutar keluar Eversi Kalau yang ke dalam Inversi namanya Oh iya guys Kalau yang Cedera ankle Ya bisa dilihat juga ya Penanganannya Ataupun Terapinya Di video yang Lain Cari aja tuh Ada kok Di playlistnya Oke guys Udah Semua udah dibahas ya Tentang gerakannya Juga udah Jadi udah Semoga sih Lebih Lebih paham Tentang Anatomi Dari sendi ankle Semoga Emelnya Bermanfaat Berguna Buat Teman-teman Semua Ya Jangan lupa Di subscribe Like Comment Kalau mau Memberi masukan Ataupun Mau Minta request Boleh Ya Dan Satu lagi Di share Oke Thank you Bye bye Damit Terima kasih.